Ibturudiana telah dilaporkan ke Baris Krim Magaspori dalam hal ini statusnya sebagai terlapor sehingga kami mempertimbangkan perlu diberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibturudiana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua Om swastu-wastu namo budaya Horas saya Fitra Romadoni Nasetyam S.H.M.H selaku ketua umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum sekaligus Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Perhaki dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasannya DPP Perhaki akan memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibturudiana dengan pertimbangan 1 bahwasannya beliau Ibturudiana adalah sebagai pelapor dalam kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang mengakibatkan meninggalnya anak Bapak Ibturudiana yang bernama Muhammad Rizkyudiana dan Almarhum Pina yang kedua beliau selaku korban saat ini sedang berjuang memperjuangkan keadilan dalam memberikan keadilan kepada korban selaku pelapor tentunya Ibturudiana harus diberikan perlindungan hukum ketiga kami Dewan Pimpinan Pusat Perhaki memutuskan dengan keputusan DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia karena Ibturudiana telah dilaporkan ke Baris Krim Mabes Porri dalam hal ini statusnya sebagai terlapor sehingga kami mempertimbangkan perlu diberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibturudiana untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya dan memberikan keadilan kepada korban tentu kita semua bersabar dalam menunggu kepastian hukum terhadap para pelaku yang telah membunuh ataupun menewaskan korban ini yaitu Almarhum Fina dan Almarhum Muhammad Rizki Rudiana dan tentunya kita perhaki sebelum memutuskan ataupun memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibturudiana terlebih dahulu kita telah membentuk tim pencari fakta dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan persoalan tersebut kita akan mendukung pihak kepolisian dalam rangka mengungkap karus ini dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya Wabillahi Taufiq Walidah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kehidupan Di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV independen terpercaya Terima kasih telah menonton!